Halo, friends. Sebelum mengerjakan soal ini, alangkah baiknya kita tuliskan lebih dahulu informasi apa saja yang kita ketahui dalam persoalan ini. Kita ketahui sebagai berikut. Lumbang bunyi dengan frekuensi 256 Hz. Kita dapat simbolkan F1 sama dengan 256 Hz. Rembat di udara dengan kecepatan 330 m per second. Kita dapat simbolkan F1 sama dengan 330 m per second. Kemudian ditanyakan kecepatan rambat gelumbang bunyi dengan frekuensi 512 Hz. Berarti frekuensi keduanya adalah 512 Hz. Lalu kita ditanyakan berapa kecepatan rambat gelumbang bunyi tersebut. Kita dapat simbolkan dengan F2. Nah, dengan menggunakan konsep lambda sama dengan F per F, Maksud saya, kita dapat mengetahui perbandingan dari kedua aspek ini. Bagi berikut. F1 per F1 sama dengan V2 per F2. Nah, dapat langsung kita masukkan angka-angkanya. F1 sama dengan 330 per F1 sama dengan 256. sama dengan V2 yang kita cari per F2, 512 Hz. Maka, kita kasihikan seperti biasa. 512 dikalikan 330 per 256. Hasil dari perhitungan ini adalah 660 m per second. Maka, cepat rambat gelumbang bunyi dengan frekuensi 512 Hz di udara adalah 660 m per second. Atau berada di pilihan jawaban C. Sampai jumpa di persoalan berikutnya. Sampai jumpa di persoalan berikutnya.